Polres Cimahi Selain itu, drone tersebut dapat mendeteksi panas tubuh manusia, drone pun dilengkapi pengarah suara yang digunakan untuk memberikan himbawan sekaligus membubarkan kerumunan masa. Polres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana mengatakan penggunaan teknologi drone tersebut untuk mempermudah petugas memantau lokasi dari ketinggian. Selain itu, drone tersebut pun dapat mendeteksi suhu tubuh dan memberikan himbawan. Masyarakat dan juga berjalan, kita patroli mencari kerumunan masyarakat dan tadi ada beberapa kita temukan, kita membubarkan masyarakat agar tidak berkerumun. Di sini kami juga menggunakan teknologi berupa drone, drone ini mampu mendeteksi suhu tubuh manusia dan juga dapat merekam suara sehingga masyarakat dapat membubarkan diri. Drone ini sudah kita gunakan kurang lebih satu minggu dan saat ini hasilnya lumayan bagus, masyarakat juga mengetahui bagaimana cara menghindar dari penyakit COVID ini. Pemantauan melalui drone untuk mendeteksi suhu tubuh manusia baru pertama dilakukan oleh Polres Cimahi. Dengan adanya drone tersebut, menjadi salah satu sarana petugas untuk terus mensosialisasikan dampak virus corona kepada masyarakat, selain melalui selebaran maklumat Kapolri dan membubarkan kerumunan masa secara langsung.